Intro Halo Sobat Pendengar dimanapun kalian berada Kali ini Mimin akan membahas sejarah singkat dari Raja Guangjong atau Pangeran Wangso dari dinasti Goryeo Salah satu drama yang mengambil latar tokoh dari Pangeran Wangso yaitu Scarlet Heartrio yang diperankan oleh Lee Jun Ki Raja Guangjong lahir pada tahun 925 dengan nama Wangso Ia merupakan putra keempat dari pendiri dinasti Goryeo yaitu Raja Taejo Ibu dari Pangeran Wangso adalah Permaisuri Sin Myung Sun Song yang merupakan istri ketiga dari Raja Taejo Pangeran Wangso memiliki 4 saudara kandung laki-laki yaitu Wang Tae, Wang Yo, Wang Jun dan Jengtong serta 2 saudari perempuan yaitu Putri Naklang dan Putri Hengban Namun, Pangeran Wang Tae meninggal sebelum Pangeran Wangso dilahirkan Selain saudara kandung, ia juga memiliki 20 saudara tiri serta 7 saudari tiri dari pernikahan ayahnya dengan Permaisuri yang lain Pangeran Wangso memiliki 2 orang istri Istri pertamanya adalah Putri Yeonhwa atau Ratu Daemok yang merupakan saudari tiri dari Pangeran Wangso Istri keduanya adalah Selir Gyeonghwagung yang juga merupakan keponakan dari Pangeran Wangso Dari pernikahannya dengan Ratu Daemok, ia memiliki 5 orang anak, namun ia tidak memiliki keturunan dari istri keduanya Sebagai Putra keempat dari Raja Taejo, Pangeran Wangso sebenarnya sangat jauh untuk mewarisi tahta Setelah kematian Raja Taejo, tahta diberikan kepada Pangeran Wangmu yang merupakan anak pertama Raja Taejo dari istri keduanya Namun, Pangeran Wangmu atau Raja Hyejo meninggal pada usia 33 tahun dan hanya bertahta selama 2 tahun Setelah kematian Pangeran Wangmu, tahta diberikan kepada kakak kandung dari Pangeran Wangso, yaitu Pangeran Wangyo Namun, sama seperti Raja terdahulu, Pangeran Wangyo meninggal dalam usia muda, yaitu 26 tahun Tepat setelah 3 tahun ia diangkat menjadi Raja Setelah kematian saudara kandungnya, tahta diberikan kepada Pangeran Wangso Beberapa sejarawan berpendapat bahwa kematian kakak kandungnya disebabkan oleh Pangeran Wangso Karena hubungan keduanya memang tidak begitu baik Namun, pendapat tersebut masih menjadi pertentangan, karena tidak ada bukti tertulis Beberapa sejarawan juga menyebutkan bahwa Pangeran Wangyo atau Raja Jongjo murni meninggal karena sakit yang dideritanya Pangeran Wangso diangkat menjadi Raja pada tahun 949 dengan gelar Raja Gwangjong Saat ia naik tahta, keadaan kerajaan sangat tidak stabil Karena dua raja terdahulu bertahta dalam waktu yang singkat Dan keduanya tidak memiliki kekuatan untuk menstabilkan kerajaan Pada masa pemerintahan Raja Gwangjong, ia banyak melakukan perubahan untuk menstabilkan kerajaan Ia mengubah sistem pemerintahan yang dipengaruhi oleh kekuasaan bangsawan menjadi pemerintahan yang berpusat di satu pusat kekuasaan, yaitu kerajaan Untuk memperkuat otoritas kerajaan, ia banyak menyisihkan klan bangsawan yang saat itu berkuasa di istana Dan membawa orang-orang sila yang terkenal cerdas dalam pemerintahannya Beberapa tindakan yang dilakukan Raja Gwangjong untuk memperkuat otoritas kerajaan, yaitu dengan pembentukan militer besar yang setia kepadanya Ia juga menyatakan dirinya sebagai kaisar Tindakannya tersebut dianggap sebagai langkah yang sangat berani, karena pada saat itu satu-satunya kaisar adalah kaisar Tiongkok Selama masa reformasi, Raja Gwangjong banyak mengeluarkan kebijakan yang keras dan totaliter Pada tahun 1956, Raja Gwangjong mengeluarkan kebijakan hukum emansipasi perbudakan Di bawah undang-undang tersebut, banyak dari para budak klan bangsawan yang diperoleh secara ilegal kemudian dikembalikan statusnya menjadi rakyat biasa Pada saat itu, banyak bangsawan yang tidak mendukung kebijakan emansipasi perbudakan, termasuk istrinya sendiri, yaitu Ratu Demok Kemudian, pada tahun 1958, ia kembali mengeluarkan kebijakan untuk menerapkan ujian nasional bagi para pejabat pemerintahan Hal ini dilakukan oleh Raja Gwangjong agar para pejabat pemerintahan bukanlah dari klan bangsawan yang mengandalkan kekuasaan dan koneksi politik Melainkan orang-orang yang memang cakep dan berprestasi Selain kebijakan yang dibuatnya, ia juga menirikan beberapa fasilitas untuk rakyat miskin Di antaranya, Debiwon, yaitu Balai Kesehatan yang menyediakan obat-obat gratis untuk masyarakat miskin Kemudian, ia juga mendirikan Jewibo, yaitu sebuah toko pinjaman biji-bijian Dimana bunga yang didapat akan digunakan untuk membantu masyarakat miskin saat menghadapi masa kekeringan atau situasi yang buruk Pada saat itu, banyak dari para bangsawan yang tidak menyukai dan membenci kebijakan yang dikeluarkan oleh Raja Gwangjong Karena sangat merugikan klan bangsawan Banyak dari mereka yang kehilangan kekuatan politik dan juga para budaknya Tak heran, banyak sekali pemberontakan yang terjadi di masa pemerintahan Raja Gwangjong Bagi para bangsawan dan orang-orang yang dirugikan, Raja Gwangjong adalah Raja yang kejam dan tiran berdarah Karena ia tak segan mengeksekusi orang-orang yang melawannya, meskipun saudaranya sendiri Raja Gwangjong tercatat banyak melakukan eksekusi kepada orang-orang yang berniat memberontak dan menghianati istana Termasuk mengeksekusi adiknya sendiri, yaitu Pangeran Wangun Namun, hal itu tak lain dilakukan oleh Raja Gwangjong untuk menstabilkan pemerintahan Meskipun dikenal sebagai sosok yang kejam, namun di mata rakyatnya Ia adalah Raja yang cakep dan perhatian Terbukti dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Raja Gwangjong yang berpihak kepada rakyat Raja Gwangjong meninggal pada tahun 975 pada usia 50 tahun Ia meninggal karena suatu penyakit serius Raja Gwangjong meninggal setelah berkuasa selama 26 tahun Setelah kematian Raja Gwangjong, tahta kemudian diwariskan kepada putra satu-satunya yang masih hidup Yaitu Pangeran Wangju yang kemudian bergelar Raja Gyeongjong Selama masa pemerintahannya, Raja Gwangjong menerapkan sistem birokrasi Tiongkok Yang kemudian diteruskan oleh para penerusnya Dan menjadi cikal bakal birokrasi dari dinasi Choson Selain itu, Raja Gwangjong dikenal sebagai Raja pertama Yang menerapkan ujian nasional bagi para pegawai pemerintahan Dimana kebijakannya ini digunakan hampir 950 tahun lagi Hingga reformasi Gabo terjadi pada tahun 1894 Nah, itu dia sejarah singkat dari Raja Gwangjong dari dinasi Goryo Semoga video ini bermanfaat untuk kalian Thanks for watching